Masih di Kompas Jateng Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajaran Forkopimda Jawa Tengah mengikuti penyuntikan kedua untuk vaksin COVID-19 pada hari Kamis 28 Januari 2021. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang mendapat suntik vaksin COVID-19 tahap pertama, tepatnya pada Kamis 14 Januari lalu. Sama seperti vaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis kedua dilakukan sesuai prosedur yang di Gubernur Jawa Tengah dan jajaran Forkopimda Jawa Tengah diantaranya Wakil Gubernur Tadji Yassin Maimun, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Padipanegoro, Kajati Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Kanwil Kemenang, Ketua ID Jawa Tengah, Ketua PPRI Jawa Tengah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum divaksinasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, vaksin COVID-19 dosis kedua ini menandai Jawa Tengah akan menyelesaikan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk kalangan tenaga kesehatan dan selanjutnya bisa dilakukan tahapan berikutnya. Setelah vaksinasi dosis kedua ini, diharapkan vaksinasi di Jawa Tengah juga akan berlangsung sukses dan masyarakat mendukung. Semua berjalan lancar dan sekaligus hari ini menandai bahwa target kita yang pertama untuk nafres kita akan selesaikan pada hari ini semuanya. Sehingga nanti sudah bisa masuk pada tahap-tahap berikutnya. Dan Alhamdulillah mulai dari Pak Bagus, Pak Panggam, Pak Pak Boda, Wakil Ketua Dewan, dari IDI, teman-teman juga dari DPR RI, perawat, dari Kandil Kemenang, semuanya sudah bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti masyarakat juga akan segera mengikuti. Terkait vaksinasi, Ganjar mengaku tidak merasakan gejala sama seperti penyuntikan pertama. Ganjar juga menyebut respon masyarakat baik dan banyak yang bertanya kapan mendapat giliran vaksinasi COVID-19. Semarang, Jawa Tengah